Ijinkanlah saya dan Profesor K. Haji Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Permintaan maaf Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu pada rakyat Indonesia menyikapi kepemimpinan yang bersangkutan dalam dua periode ini. Kami dari PDI Perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi untuk meloloskan putra musuh yang bersangkutan hanya untuk ikut dalam kontestasi politik. Kami merasa kemunduran demokrasi ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk Begitu juga maraknya korupsi yang terjadi dan kasus-kasus itu menimpa petinggi-petinggi institusi-institusi yang seharusnya menjadi institusi yang dianggap sakral. Seperti KPK sendiri, kita ketahui ketuanya sekarang adalah tersangka Begitu juga institusi-institusi lain Kami juga melihat bahwa ada ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat sekarang yang dicerminkan mengalui pemaksaan penyelenggaraan perhelapan 17 Agustus di IKN yang menurut pandangan kami adalah sebuah upaya untuk mengglorifikasi satu sosok atau satu pemerintahan yang sebelum masa berakhirnya ingin diingat sebagai pemerintahan yang telah mampu untuk membangun Ibu Kota Baru Walaupun kami ketahui dan masyarakat juga mengetahui semuanya belum sangat siap Baru ini juga diberitakan bahwa bandaranya Bukun belum siap untuk dioperasikan Kami lihat ketidakpekaan ini juga tercemin dari pemborosan anggaran hingga puluhan miliar hanya untuk transportasi influencer maupun relawan yang akan diundang di acara 17 Agustus ini Kami berharap bulan Oktober tidak akan terasa terlalu lama sehingga kita dapat menyongsong pemerintahan yang baru dan semoga pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan yang baru akan cepat take off dan berangsur memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia